Pemirsa seorang pria usia 47 tahun warga desa Moawo kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara diduga melakukan pencabulan dan mencetubuhi anak di bawah umur dengan mengiming-imingi uang sebesar 200 ribu rupiah per minggu. Tertangkap basah, tersangkap pun dilaporkan ke pihak berwajib dan kini mendekam di balik jeruji besi tahanan Polresnias. Dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar 200 ribu rupiah setiap minggu. Seorang pria berinisial AJD berprofesi sebagai buruh harian lepas. Berhasil meyakinkan seorang gadis yang tak lain adalah tetangkanya sendiri dan masih di bawah umur untuk menjalin hubungan dan bahkan hingga melakukan hubungan layaknya suami-istri. Padahal diketahui AJD masih memiliki istri dan dua orang anak. Sial bagi AJD saat tengah melakukan aksi cabulnya dengan si gadis malah terpergok. Akibat perbuatannya tersebut AJD pun dilaporkan oleh pihak keluarga si gadis ke pihak berwajib. Dari hasil penyelidikan polisi tersangka mengaku berpacaran dengan korban sejak bulan Januari 2020 yang lalu. Sejak itu ia juga mengakui telah berhubungan intim dengan gadis tetangganya tersebut sebanyak enam kali. Salah satunya di rumah sang gadis. Guna meyakinkan si korban, AJD juga menjanjikan memberikan uang 200 ribu rupiah setiap minggunya dan meluluhkan hati si korban. Hingga akhirnya abang kandung dari korban melihat tersangka sedang berduaan bersama korban tanpa busana. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Resirse dan Kriminal Kepolisian Resort Nias Ibda Omrin Sialagan mengatakan Terhadap tersangka diterapkan pasal 81 ayat 1 subs pasal 82 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Baik, terkait dengan laporan masyarakat yang kita terima sampai saat ini ada laporan masyarakat tentang perbuatan atau menyetubuhi anak di bawah umur dimana setelah kita lakukan penyelidikan bahwasannya benar adanya kejadian tersebut dan kita langsung menyerangkan si korban untuk membuat laporan dan kita langsung menyalakan penyelidikan dan setelah hasil penyelidikan kita langsung penyelidikan dan kita amankan langsung tersangka. Setelah ditamankan, tetapkan tersangka dan kita lakukan pemeriksaan ternyata ianya sudah melakukan hal tersebut terhadap tetangganya sendiri dengan inisial si DT merupakan tetangganya sendiri. Dia melakukan sudah sebanyak 21 kali dan hasil pemeriksaan dari pihak kesehatan rumah sakit Gunung Situli bahwasannya hasilnya benar sudah dilakukan atau disetubuhi oleh pelaku dan dari kejadian tersebut kita persangkakan pasal terhadap pelaku si ADJ tersebut pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak di mana ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Korban berinisial DT umur 16 tahun merupakan siswi SMA kelas 10. Tak menampik korban juga mengakui bahwa tersangka telah menyetubuhinya sejak berpacaran dengan tersangka selama ini. Akibat perbuatannya tersebut tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian dan mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Nias. Dari Gunung Situli, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.